Contoh, ibu hamil, ibu yang memelahirkan dengan kedaruratan Dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit kelas C, D Kemudian dirujuk ke rumah sakit T, dirujukan kelas 10 Ternyata setelah kita lihat kompetensi yang tadi saya sampaikan Terutama SDM dan seluruh perasaan, tidak mendukung Banyak yang seperti begitu Dan ini usianya sudah 5 tahun Harusnya itu bisa direvisi Jadi kita lihat kompetensi pasien kes dan letak Di mana posisi geografis Betah sebenarnya SDM dan SPA itu sudah kita ada di pusat Yang awal tahun kemarin boleh gunakan untuk review kelas Oke lanjut Ini strategi penggunaan standar SPA Pertama apa? Peningkatan kapasitas jenis kesehatan dan fasilitas dalam proses perencanaan Nanti ada paparan daripada PI program informasi di jenis kasi untuk menyampaikan bagaimana sih sebenarnya penguatan yang dimaksud Ada triknya Penguatan SPA Penguatan kapasitas disamping mengetahui secara teknis perencanaan Paham terhadap aplikasi yang digunakan yang harus diisi Paham terhadap aplikasi yang digunakan yang harus diisi Jangan sampai berharap di krisnya sudah diisi E-planning belum diisi Ya wassalam Karena sampai saat ini integrasi ketiga program belum bisa Sudah terlanjur berdiri Kuat Terus mau disatukan Aplikasi tersebut Tidak mungkin Susah Lebih mudah kalau membuat baru Daripada yang sudah establish Tidak mungkin Nah ada trik-trik tertentu yang harus diajarkan Ini kan evaluasi Kemudian optimalisasi dan sinkronisasi sumber daya pembelian tadi Saya sudah singgung Ada di AK, DAW, PHLN, KPBU Ya Dan lain sebagainya Kemudian optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi perencanaan Menggunakan e-planning Menggunakan krisna Ya Menggunakan apa lagi Irengar Ada batas waktunya Triknya kan Harusnya kan diajarkan triknya Mengisinya Ini kan semua online Sistem online Bagaimana mungkin mau online Kalau kita tidak kasih trik Eh kamu kumpul Ini batas akhirnya Krishna ini misalkan 21 April misalkan Harusnya satu bulan sebelum itu sudah diwarni Bagi daerah-daerah yang sulit Nah online Bagaimana caranya Pada saat misalkan 21 April mau online Hari-hari terakhir Apa nama itu istilahnya SKS Sistem kebut semal Eh Online Tidak ada jaringan internet Offline Ya online sistemnya Saya dulu Saya dulu tidak percaya Maaf ya Bapak Ibu ya Saya 11 tahun di Kiro Perencanaan Jadi saya sudah keliling itu Tampak perencanaan Anggaran evaluasi Dan setelah saya jadi direktur Dulu saya tidak percaya itu Masa sih Katanya negara kita maju Masa sih Masalah HP Jaringan Yang penting ada HP kan Begitu kan bisa dipakai modem kan Eh saya pergi Kemana Ke Rote Kotanya di Ba'ah Ada jaringan Batangnya Tapi ketika untuk dipakai WA Dan dipakai apa Dipakai untuk mau email Tidak bisa Nah trik-trik seperti begitu Harus juga disampaikan Semoga untuk perencanaan 2020 Bapak Ibu rumah sakit yang diundang ini Sudah berasih Seperti begitu Eh saya pergi lagi ke ini Ke Merahuk ya Merahuk itu kotanya maju loh Karena banyak pendatang ya Bapak Ibu ada dari Papua disini Maju Oke Maju Waktu itu Pak Miranto meresmikan Bus kesempatan kita Saya di hotel ketika datang Tidak bisa Tidak ada jaringan Makanya saya kirimlah SMS SMS sampai Bapak Ibu yang dijaga Ketika menghubungi saya Jangan harap saya langsung bisa Balas Tidak bisa pak Tidak bisa Boroborok WA Apa namanya Online system Jaringan untuk WA Tidak ada Eh tapi ketika datang Pak Miranto Di bom pertemuan Saya bilang Aduh Negara ini Ya apa sih Susahnya Beli itu Ya apa sih Susahnya Gitu kan Ternyata Solusinya itu Hanya penguat Jaringan Tapi itu Bukan di kita Memang Di kesehatan Tidak tahu Siapa yang urus Apakah Sekda Atau Kementerian Kemenfo Apakah Inas Apa Yang jelas Kemudian Tunggu sinyal Peningkatan kapasitas Kelembangan BPFK Tadi saya sudah uraikan Mendorong Pemanfaatan Produksi dalam negeri Ingatlah Pak Ibu Ini Pesan-pesan Sponsoring Iklan Tolong Nanti Tolong Bumili alat kesehatan Preven Preferensi Pilihan Untuk Produksi dalam negeri Tetap harus menjadi Pertimbangan Masih kurang ini Ada alat sejenis Tetapi masih pilih Luar negeri Katanya sih Pilihannya Dokternya Usernya Yang ada edukasi Kemudian Memperkuat Koordinasi Pembangunan 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 Persalahan Fisit Seperti isi lingkungan Ya Di Kementerian Lingkungan Hidup Dan kehutanan Radiasi Bapak Peten Hidupan sebagian Susah-susah Gampang Dari dulu Masih Kusut Tapi Terus Kali-kali Kami Lakukan Perkemuan Ini lanjut Nah Bapak Ibu Tadi Pak Menjahit Sudah jelaskan Belum Ini slide Sebenarnya Saya jujur Kalau Lihat slide Saya mau paparan Saya gak suka Kalau sudah Berkali-kali Dipaparkan Saya gak mau Ya Kadang-kadang Saya bilang Saya gak usah Masa tahun Lagi Saya Ngomong Kepada Bapak Ibu Selain Tahun depan Itu lagi Tapi khusus Untuk slide Ini Tidak Karena Ini Bagus Judulnya Adalah Pengelolaan Daripada SBA Jadi Management Kalau kita Berbicara Management P1 P2 P3 Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Nah Kalau Ini Sarana Perasaran Bangunan Gedung Perasaran Alkes 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 Ada Kelas D Sampai Kelas D Kelas A B C D Maaf Nanti Dipoleksi Kemudian Untuk Manajemen Pengelolaannya Sendiri Untuk Alkes Ini Bangunan Tadinya Alkes Kita Harus Paham Bahwa Di Dalamnya Itu Ada Komponen Penilaian Teknologi HTA Tetapi HTA Itu Agak Kompleks Juga Di Rumah Sakit Ada Komite Tapi Kaitannya Dalam Perencanaan Saya Selalu Bilang Tapi Negara Ini Mas Pusing Kepala 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 Saya Masih Di Roren Saya Kepala Bagian Yang Menangan Nidak Tolong Lai Dikawal Supaya Perencanaannya SPA Itu Bagus Contohnya Masa Rumah Sakit Dibiarkan Menggambar Bebas Tidak Ada Screening Kan Des Screening Begitu Akhirnya Pemilihan Alat Yang Benar Itu Tepat Contoh Jangan Sampai Ada Kejadian Rumah Sakit Ini Contoh Ya Banyak Contohnya Rumah Sakit Misalkan Untuk Beli City Scan City Scan Eh Bagaimana Tahu Nggak Berapa Dayanya City Scan Daya Listrik Itu Kalau Misalkan Yang Datang Itu Perencana Tidak Aspek Teknis Kemudian Di rumah Sakit Perlu Dibahas Lengkap Dibahas Bersama Antara Jajaran Direksi Dengan Teknis Dengan Perencanaan Ya Kejadiannya Beli City Scan Di pusat Kita Tanyakan Seperti Begitu Siap Lengkap Listrik Yang Terjadi Diberilah Itu City Scan Listrik Belum Ada Listrik Nggak Cukup Nggak Cukup Akhirnya Apa Alat Sudah Ada Tidak Dipakai Ya Sukur-sukur Tidak Diperiksa Dbk Kalau diperiksa Sama Dbk Siapa yang Kena Itu Kan Semuanya Termasuk Kita yang Di pusat Nah ini Bapak Ibu Maaf Yang Poin-poin Beginilah Saya Sampaikan Supaya Dalam Konteks Evaluasi Menjadi Menjadi Pempenting Kita Pun Di pusat Itu Peningkatan Kapasitas Harus Bagus Dikamal Betul Itu Contoh Lagi Nah Ini Agak Sedikit Ke Buskesmas Contoh Buskesmas Rumah Sakit Apa Namanya Itu Alat Untuk Tes Cepat DCM Namanya Yang Nama Merek Apa Apa Nama Saya Lupa Saya Jen Expel Ada Yang Mengadakan Unit Lain Sekarang Sudah Harus Minta Pertambangan Kita Di Fasional Sedulunya Tidak Ada Langsung Selan Boy Bagi Ke Rumah Sakit Ke Buskesmas Karena Atas Dasar Bahwa Dia Mengadakan Tapi Semua Sekarang Bagus Di Ijen Itu Semua Pengadaan Pengadaan Alat Harus Ada Rekomendasi Dari Saya Atau Pas Subit Di Tempat Kami Untuk Mengecat Tadi Seperti Aspek Begitu Saya Juga Ngomong Kayak Ijen Harus Dikawal Betul Itu Jangan Main 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 Ini Uang Dalam Konteks Efisiensi Efektif Uang Yang Pert Jangan Bagi Ke Puskesmas Puskesmas Begitu Saja Tahu Enggak Puskesmas Yang Dibagiin Itu Itu Harus Sebenarnya Pugin Export Harus Diatas 10.000 KVA 10.000 Atau 10 KVA Tahu Enggak Daripada Ditaruh Ditaruh Begitu Tidak Dipakai Distriknya Jatuh Saklarnya Nah Yang Aspek Aspek Begitu Yang Kita Harus Betul Paham Oke Banyak Contoh Banyak Sekali Contoh Kesesuaian Antara Misalkan Begini Alat Redi Terapi Linek Linek Itu Import Tidak Ada Produksi Dalam Negeri Berbicara Konteks Perencanaan Contohnya Jangan Terlalu Bernafsu Begitu Mendapat Buang Yang Banyak Merencanakan Merencanakan Besarnya Kebetulan Kita Di Pusat Kurang Aware Kasih Uang Begitu Saja Terus Di Okekan Membelikan Linek Oke Linek Sendiri Itu Komponen Komponen Utamanya Banker Ya Banker Ketebalannya Itu Ada Sendiri Tidak Bisa Itu kan Isin Nanti Dari Bokuten Kemudian Alatnya Sendiri Ada Alat Utamanya Ada Simulator Dan Macem Macem Aksesoris Dan Proses Menjadi Ya Menjadi Itu Tidak Gampang Itu Kalau kita Tidak Cermat Itu Satu Tahun Itu Lewat Lewat Jadi Aspek Seperti Kita Harus Paham Kita Kasih Solusi Bapak Ibu Misalkan Begini Banker Ya Dibikin Dulu Bankernya Kemudian Nanti Tahun Depan Alatnya Kan Begitu Karena Itu Import Dan Juga Proses Install Itu Tidak Mudah Loh Tenggor Bilang 20 Men 30 Men Jadi Jadi Akhirnya Apa yang terjadi Lewat Tahun Lewat Tahun Lewat 50 Hari Kerja Tendah Yang rugi Sendiri Adalah Adalah Vendor Sepermil Kali Berapa 10 Milyak Ya kan Dia akan Akalin lah Oleh daerah Diumpet Umpetin Ya kan Diumpet Umpetin BPK Masuk Ketemuan Ya Banyak Contoh Ini Evaluasi Pond-pond Pond Lanjut Eh sorry Soalnya balik Jadi Ada Perencanaan Pengadaan Barang Harus Paham Ini kan Siklus Pengelolaan Management P1 P2 P3 Ya Ada Ada Perencanaan Pengadaan Barang Ada Pelatihan Yang Harus Di Sini Ya Pelatihan Itu Penting Di Kontrak Harus Jelas Klausur Itu Pelatihan Kalau tidak Enak Vendor Enak Vendornya Karena Kita Yang bikin Naskah Kontrak Yang ULP Tidak Paham Eh ULP Ini kan rumah sakit Daerah Ada di rumah sakit Di Sekretariat Daerah Mana Mereka Latihan Ya Pelatihan Contoh Saya ke rumah sakit Di NTT Salah Salah Rumah sakit Daerah Pasul Kita Berjejernah Itu Inkubator Yang Elektrik Otomatis Bagus Angka kematian Ibu Anak Bagi Di sana Tinggi 500 Kan Ironis Tak Digunakan Alatnya Karena Ketika Ditanya Nggak Tahu Nggak Ada Yang Tahu Mau Operasikan Nah Itu Seperti Begitu Jadi Intinya Bahwa Memang Tidak Hanya Bapak Ibu Ini Simpunnya Ini Masalahnya Tapi Di pusat Pun Kita Harusnya Bisa Mengarapkan Kemudian Pelatihan Pemeliharaan Kemudian Kalibrasi Penghapusan Penatausan BNM Balik Lagi Terkait Dengan Teknologi Saya Sering Katakan Alat Canggih HTA Tidak Mungkin Susah Itu Dibuat Dalam Waktu Singkat Minimal Ada Kajian Kalau Kebutuhan Itu Kelas C Bisa Nggak City Scan Bisa Oke Sip Itu Tidak Pernah Hati Hati Akan Kandang Juga Staff Saya Terlalu Idealis Minimal Ada Kajian Tapi Kajian Juga Jangan Satu Lembar Masa Pengen Alat Yang City Scan 17 Miliar Kajian Cuman Satu Lembar Nah Kita Juga Harus Cek Seperti Begitu Jadi Itu Memperkuat Kita Dengan Rangka Perencanaan Mana Ini Katanya City Scan Mana Kajiannya Astaga Setengah Lembar Kajian 17 Miliar Masa Kajian Kebutuhannya Cuman Setengah Lembar Diperbaiki Ujung-ujungnya Adalah Untuk Keselamatan Kehandalan Perseratan Untuk Keamanan Dan Lanjut Ini Juga Bapak Ibu Ya Karena Terkait Dengan SPA Ini Slide Yang Bagus Bayangkan Untuk Mendirikan Mendirikan Suatu Rumah Sakit Yang Namanya Kompleks Itu Tidak Mudah Disamping Kita Harus Management Proyek Yang Bagus Kemudian Juga Teknis Bagus Kita Harus Memahami Isin Banyak Sekali Saya Jadi KPA Untuk Rumah Sakit Ambon Rumah Sakit Besar Jadi Saya Banyak Belajar Disitu Jadi Sekarang Kalau Misalkan Orang Tanya Ke Saya Bila Kadang-kadang Saya Pintar Daripada Insinyur Tersebut Karena Ada Proses Belajar Disini Disini Banyak Contoh IMB Pastilah Sertifikat Laik Pakai Dari Dinas PU Undang-Undang Gangguan Terutama Dekat Bandara Dinas Perhubungan Boiler Pakai Ijin Juga Tapi Boleh Sekarang Saya Lihat Perlu Boiler Masih Perlu Sekarang Alat-alat Canggih Jenset Apat Listrik IPA UKL Amdal Pemantuan Emisi Insinerator Pesan Ekstrik Banyak Sekali Situ Memang Kita Pahami Menajar Rumah Sakit Mudah Mendidikan Rumah Sakit Lanjut Bulu Dapisik Subbidang Salah Terus Nanti Ada Sumber Yang Menyampaikan Terus Sebelum Sebelum Tenggak Ini adalah Postgres mas Yang kita Bangun Terutama Di daerah DTBK Tidak Nomor Fotok Tapi Ini Saya Kenal Betul Bambang Bimsal terus-terus mekanisme perencanaan rencana kerja tapi tadi saya sudah sampaikan ini ada krisna irenggar pp ini kristal juga penas irenggar di oren TBE di antes Bapak Ibu pasti tanya kenapa dari dulu enggak nyambungnya langsung sudah establish kuat begitu mau digabung mau di jembatan tidak bisa yang bisa paling webservice-webservice kan cuman link-link gitu tapi konten di dalamnya